Perayaan hari ulang tahun ketiga JBI Maroso Poso dibuka secara resmi oleh Bapak Bupati Poso Kolonel Marimir Purnawirawan Darmin Agustinus Kelipu pada hari Sabtu 19 Januari 2019. Dan sesaat sebelumnya kita menyaksikan bersama Bapak Bupati Poso mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan rombongan mengelilingi kota Poso dan hingga berakhir di tempat ini yaitu di Kalamalea untuk mengikuti acara perayaan hari ulang tahun JBI Maroso. Bersama saya Gita Maranu dari bagian umas dan protokol RZJK Poso. Pada Sabtu 19 Januari 2019, komunitas JBI atau Jep Style dan Bread Style Indonesia Maroso merayakan hari ulang tahun yang ketiga dengan mengelilingi kota Poso mulai start dari lapangan Maroso dan finish di Kalamalea, Poso Kota Utara. Bupati Poso Kolonel Marimir Purnawirawan Darmin Agustinus Kelipu juga turut bersama-sama para bikers mengendarai sepeda motor hingga tempat finish. Komunitas JBI ini merupakan komunitas pengguna motor custom yang tidak mematok pada satu jenis motor dan tidak mematok pesertanya untuk mengikuti aliran Jep Style atau Bread Style dan komunitas ini pada dasarnya lebih menekankan pada kreasi dan karya pengendaranya. Erawanto Timumun selaku penasehat JBI Maroso mengatakan bahwa komunitas JBI Maroso akan terus membantu pemerintah daerah dalam bersinergi mewujudkan harapan Kabupaten Poso yang cerdas dengan berbagai aktivitas positif untuk mengharumkan nama Kabupaten Poso di mata luar. Kegiatan yang menghadirkan peserta JBI sesulawesi ini berjumlah kurang lebih sekitar 500 orang dengan agenda kegiatan salah satunya senam bikers dan juga melakukan penanaman bibit mangrove di sekitaran pantai Kalamalea. Perayaan hari ulang tahun JBI Maroso ini berlangsung selama dua hari sampai dengan Minggu 20 Januari 2019 dengan konsep acara Kopdar Gabungan JBI Chapter Celebes yang bertujuan untuk terus menggagas dan memperluas kegiatan safety riding. Bupati Poso dalam sambutannya menyambut kedatangan para bikers dari luar daerah seraya mengenalkan sejumlah tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Poso seperti air terjun Salopah, Siuri Beach dan juga sejumlah tempat-tempat wisata lainnya yang ada di Kabupaten Poso. Ia juga mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini di mana lewat kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi di antara sesama anggota dan komunitas lainnya bersama pemerintah daerah dan juga seluruh warga masyarakat pada umumnya. Selaku pemimpin daerah, Bupati yang mulai menjabat tanggal 17 Februari 2016 ini mengaku bangga akan anak-anak muda Poso yang mau berkarya serta berinovasi memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Kabupaten Poso termasuk salah satunya lewat kegiatan positif seperti ini. Ini bisa mempereratkan silaturahmi di antara sesama anggota dan komunitas lainnya bahkan dengan pemerintah, dengan masyarakat. Dan tentunya kegiatan seperti ini yang dilaksanakan baik dalam kota Poso maupun yang dilaksanakan luar kota Poso para anggota dan tidak lebih mengkokohkan kebersamaan di antara komunitas. Sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian khususnya yang dari luar kota Poso, Kabupaten Poso saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Poso mengucapkan selamat datang di Kabupaten Poso semoga tali silaturahmi yang sudah terjalin ini bisa kita tetap pertahankan, kita tetap jaga dan paling tidak, kalaupun ada kegiatan-kegiatan berikutnya para sehat, jangan lupa untuk mengundang saya mudah-mudahan saya bisa masuk menjadi anggota GBI ya Kabupaten Poso Terima kasih dan secara resmi untuk kegiatan GBI pada hari ini saya nyatakan dibuka demikian yang bisa saya sampaikan ke nomor-obinya Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Poso Cerdas Selamat Sore Terima kasih Di akhir acara, Bupati Darmin bersama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Wiwit Kurniawati dan Kastim 1307 Poso melakukan penanaman bibit mangrove di seputaran pantai Kalamalea Bumas Pemda Poso melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih